Oke teman-teman hari ini kita masih di tempatnya Bos Andrea tetap masih sama si ini kita mau bahas salah satu jenis kader yang ada di Indonesia ya kader keren ini sebenarnya ini jadi sebelum kita bahas masalah penyebarannya dulu oke penyebarannya dimana ini jadi di Indonesia ada beberapa spesies ini spesies depannya ini pilih kuah gigas gigas pilih kuah gigasi panesan dan satu lagi saya lupa apa namanya di penyebaran di Indonesia Timur ya mulai dari kepulauan Maluku sampai Papua Irian Jaya Maluku sampai ke Papua Irian Jaya yang di Indonesia yang di warna kering nggak usah kita bahas iya kita bahas yang di luar kan di sini aja jadi gini yang mitos kalau padahal ini berbahaya itu emang benar itu mitos berbahayanya itu di daerah Papua ya dikenal dikenal sebagai bulan berkaki-bulan berkaki dan berpisah itu tahu nggak kenapa kader saat ini dikira berpisah yang belum tahu Nah kalau kita lihat ini berarti zoom cek nih nah ini ujung lidahnya kan berwarna berwarna biru musuh lidahnya berwarna biru nah itu slow motion wish-wish bagus nah posisi dia manggap kalau posisi galak ya di alam ini kan peliharaan jadi nggak galak itu terlihat sekali lidahnya berwarna berwarna biru nah itu yang menyebabkan pikirannya berpisah bener sekali itu kalau yang mbak gue megang ini ini jenis pilih kuah gigas evanescence ya ini dari merauke merauke memang warnanya beda-beda mas ini ada satu lagi dan kebetulan ini mob ya selain ini beda lokality ini juga ini normal ini normal ini mob nah ini temen-temen ternyata yang mau padahal bukan di tular aja ini ini dari halmahera pilih kuah gigas-gigas nah ini mohonnya ini aksantik maksudnya aksantiknya bisa dilihat dari warna warna silper aksantik itu dia semacam tidak punya kayak pigment warna kuning dia nggak punya ya Oh dia tidak punya pigment warna warna kuning tepatnya khusus warna kuning makanya warnanya hitam dan putih jadi yang namanya apa tadi asantik itu dia tidak mempunyai pigment warna kuning jadi yang ada hanya putih sama kira hitam ini juga bisa kita lihat perbedaan matanya ini ciri-ciri yang nggak bisa bohong ciri yang nggak bisa bohong lihat warna matanya yang satu orang satu hitam nah ini untuk bedain bedain normal atau bukan normal atau santik matanya udah kelihatan beda nah itu teman-teman kan sedikit pengatuan lagi kan lebih asantik itu apa-apa lumayan kalau dapet ini-terimu-terimu sama ini jelopan junior lumayan iya mbak cuman ini gini ya untuk teksing jenis kadal ini ini sebenarnya sama dari nama reptil bukologi ini bisa seperti itu cuman ada cara yang lebih lebih gampang ya cuman itu agak susah agak susah dengan partian gampang agak susah ke previous ini kalau kalau pakai alat mbak kita nggak perlu pakai alat cuman akuratnya itu ini jadi salah satu jenis kadal yang agak bisa diseksi ini ini coba saya lihat ini bisa kita bedain dari sini dari bentuk kepala ya dari bentuk kepala oke untuk jantan yang betina kalau ini kebetulan jantan semua mbak jadi gini kalau untuk betina itu kepalanya terjurung lebih pendek ini moncongnya ini nggak terlalu panjang bener lebih pesek itu betina itu sudah fix kalau situ fix cuman itu harus ada pembanding biasanya harus ada pembanding kalau kalau saya pribadi harus ada pembanding mungkin kalau untuk teman-teman yang lebih expert di peralahan tapi kalau saya pribadi salah satu jenis kadal yang pemeliharanya nggak ribet makannya juga enak ini termasuk omnikora mbak jadi dia makan daging makan buah juga gua-berapa yang lebih benar ya Jadi kalau dikasih makan kulit gula nggak mau dia ya kok berada ya cocok maksudnya kates terus pisang pisang juga nggak terlalu Saya rekomendasikan kalau untuk kepadanya ini terlalu sering kasih makan pisang itu karena di dalam buah pisang itu ada saya kandungan semacam jam apa saya lupa dan kebetulan jatuh itu tidak bagus bisa dimakan cuman jangan dijadikan makanan pokok kalau ada ayam bisa kan bisa bisa cuman kadang kan gini banyak kasus dulu banyak kasus ada teman-teman yang bertanya kepada saya mas panan aku habis enggak kasih makan daging mati enggak kok punya keluarnya tetap daging nah terus saya tanya balik itu daging dari freezer apa bukan pasti itu daging dari freezer aku bilang gitu kan ternyata benar jadi untuk ada jenis ini kalau bisa seandainya dikasih makan daging itu yang fresh yang fresh seandainya itu dari freezer itu harus benar-benar dingin normal lagi normal jadi kadang orang yang daging dari freezer dikasih air panas dalamnya udah lembek tapi luarnya lembek dalamnya yang menyebabkan problem itu yang bener dan kebanyakan setelah dia put keluarnya untuk baging biasanya dia nggak mau makan lagi dan untuk perawatan kita harus jemur-jemur yang namanya kita harus jemur untuk bantu metabolisme ya bener sekali karena ini lagi bahwa untuk pemeliharaan kalau bisa teman-teman satu kandang seperti ini satu ekor nah itu beda lagi nanti ini pemeliharaan ini kalau kita bahas 5 macam nggak selesai kandang itu diusahakan satu tempat satu ekor oke jadi soalnya banyak itu dicampur taruh ah nanti ini ekor putus terus kaki jari wadah putus patah itu akibat taruh itu itu untuk mempertahankan wilayah masing-masing kalau untuk kalau untuk kawin untuk kawin kan harus jantan betina kan nggak mungkin jantan-jantan jadi asalkan betina udah siap jantan udah siap itu nggak nyampe berantong kalau untuk semua jenit kadang kawin pasti gigit bagian cili nah itu itu wajar kalau kita pas menjodohkan di posisi yang tepat bisa jantan dan betina sama-sama birahi itu nggak ada masalah enggak-enggak teruk-teruk oke oke perawalannya cukup muda siap-siapnya cuman cembul-cembul asal kena matahari top ya bener-bener untuk makan juga nggak rewel makan ini nggak rewel sangat mudah dan ini ukuran belum maksimal ya Mbak masih bisa lebih sedikit lagi ini masih cuma 60 cm kan iya 60 cm emang udah ada 60 cm belum 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 60 cm masih bisa lebih yang yang ini juga masih juga sama aja gigas-gigas itu lebih gede gigas 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 itu lebih gede kalau yang agak kecil tuh kayak kenensis kenensis tanimbar itu lebih kecil lebih kecil nggak bisa lebih gede ini ya masih bener-bener kayaknya udah udah cukup Mbak ya jadi nanti kalau ada teman-teman yang masih bingung tentang perawatan panah ini bisa langsung tanyakan di komen aja Mbak ya Oke boleh siap nanti Mbak Bapak pandu juga dopantiner bisa memandu nanti kita jawab sangat mudah kok enggak ribet makanan juga cukup terseja dimana-mana adalah perawatan tidak iya benar dan nggak perlu lampu dan yang paling penting tingkat stres untuk Dewan ini tuh rendah jadi dia nggak gampang stres dia aman Oke teman-teman kali ini saya dulu ya Pak ya pokoknya tadi persenangan depan ada pertanyaan bisa dikomen-komen di situ siap tetap di channel untuk yang ke-12 Manusia keblok seribu kali salam belakang untuk kalau 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 closing dewek ini orang melu-melu closing sekarang parang-parangnya jeblakmu monohnya udah semuanya udah semuanya bagaimana gitu dikembalikan ke yang punya jangan cuman pinjem trok ini cukup bahasan kita tentang panah nanti kalau teman-teman yang mungkin dibayar Oh enggak kita tanggul juta membayar kopi rajelem